Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi di channel SabiKan Saya akan membagikan resep telur dadar padang Ada pun bahannya 4 butir telur 7 buah cabai 2 butir bawang putih 5 butir bawang merah 2 batang seledri 1 batang bawang perai dan setengah helai daun kunyit Kemudian ada kelapa gongsai tepung serba guna garam dan kaldu bubuk Kita haluskan bumbu-bumbunya seperti cabai bawang merah bawang putih Sebelumnya saya iris-iris dulu agar mempermudah memblender Panaskan minyak untuk menumis bumbu halusnya Setelah panas, masukkan bumbu Kita tumis sampai bumbu wangi dan masak Sementara itu iris daun kunyit bawang pre dan seledri Kita masukkan telur 3 sendok makan kelapa parut gongseng 3 sendok makan tepung terigu serba guna Kaldu bubuk secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Setengah sendok makan garam Kemudian masukkan tumisan bumbu halus tadi Kita panaskan minyak Sementara itu kocok telur sampai merata Setelah minyak panas, masukkan telurnya Goreng telurnya sampai sisi bagian bawahnya berwarna kecokletan dan kering Setelah dirasa cukup kering di bagian bawahnya telur kita balikkan Di saat membalikkan harus hati-hati ya agar telur tidak patah Di sini saya menggunakan 2 sendok untuk membalikkan telur Kemudian kita masak lagi sampai bagian bawahnya juga kecoklatan dan kering Lalu telur kita angkat dan tiriskan Alhamdulillah telur dadarnya sudah bisa disajikan Semoga suka dengan resep ini Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh